Pemirsa untuk pertama kalinya vonis hukuman mati dijatuhkan pengadilan negeri kelas 2 Dobo terhadap terdakwa pemerkosaan dan pembunuhan. Terdakwa terbukti melakukan pemerkosaan dan pembunuhan terhadap anak berusia 9 tahun dan vonis ini pun disambut lega oleh keluarga korban. Sidang pemerkosaan dan pembunuhan sadis dengan terdakwa Opet Kopawan di pengadilan negeri kelas 2 Dobo berlangsung secara virtual. Dua, menjatuhkan pengadilan negeri kelas 2 Dobo sambil memprotes akibat proses persidangan dilaksanakan tanpa kehadiran terdakwa. Keluarga korban juga membentangkan sepandu keribuan dukungan dari masyarakat vonis mati atas kasus ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri kelas 2 Dobo menjatuhkan vonis hukuman mati dengan terdakwa kasus pemerkosaan dan pembunuhan Opet Kopawan. Karena dinyatakan terbukti bersalah melanggar Pasal 340 KUHP, Junto Pasal 55 KUHP, Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Vonis tersebut lebih berat dari tuntutan JPU yakni hukuman seumur hidup. Sebelumnya pemerkosa dan juga pelaku pembunuhan korban JBL 9 tahun terjadi pada hari Minggu 21 Agustus 2022 di kawasan Jalan Rabia Jala Kelurahan Siwa 5 Kejamatan Pulau Aru, Kepulauan Aru, Maluku. Pertimbangan hal-hal yang memberatkan antara lain perbuatan terdakwa dilakukan secara sadis, perbuatan terdakwa mengakibatkan duka yang mendalam bagi keluarga korban. Bahwa dalam dukaan yang kami dukaan pada Pasal Primer, yaitu Pasal 81 Ayat 5, Junto 76D Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 yang menitikberatkan tentang seseorang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mengakibatkan anak tersebut meninggal dunia. Seperti apresiasi, saya juga sempatnya 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 kepada pihak kejaksaan Dutu Dogo dalam hasil pangkasa sejujurnya terhadap yaksa penuh, luar biasa, kinerja daripada yaksa maupun majinus hati Dutu Dogo. Pihak keluarga memberikan apresiasi tinggi atas kinerja pengadilan kelas 2 Dutu Dogo dan Kejaksaan Negeri Kepulauan Aru atas vonis hukuman mati terhadap terdakwa. Dari Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Latif Madilis, TV1 menggabarkan.